Assalamualaikum, halo jumpa lagi dengan dadan Kalian pernah gak denger istilah Air Console? Ya semacam website penyedia game online Yang joystick atau pengendali navigasinya pake smartphone kita Nah udah sekian lama kemarin baru dapet email lagi Mereka ngasih kupon gratis buat akses game premium Karena sehubungan WFH akibat pandemi covid-19 ini Oke, mending langsung saya share deh cara main game di Air Console ini Yang pertama kalian kudu punya jaringan internet yang bagus Lalu smartphone dan buat display gamenya Kudu punya laptop, PC, Smart TV atau tablet pokoknya yang terkoneksi dengan internet Lebih gampang dan gak ribet, mending kalian install dulu aplikasi Air Console di smartphone kalian Buka aplikasinya Lalu disini saya login tanpa akun Facebook ya Nah udah ditampilan ini Buka browser airconsol.com Disini saya pake laptop ikuti saja sesuai prosedur Lalu pilih start Dan tunggu saja Nanti keluar kode untuk pairing ke HPnya Nah masukkan kode yang ditampilkan di browser Ke kotak kosong di HP kalian Sampai disini Kalian tinggal pilih game yang disukai Ada 11 game yang gratisan Navigasinya pake HP kalian ya Seperti ini Untuk main game barengan sama keluarga juga bisa Disini ada keterangan bisa dimainkan maksimal 4 atau 6 orang Tinggal tekan saja add player Dan masukkan kode yang sama di HP temen atau saudara kalian yang tentunya sudah install aplikasi Air Console Lalu yang di bawah ini ada label Hero Exclusive Nah itu tanda beberapa game yang premium ya Kalau dapet free coupon sih tinggal unlock saja Kita coba dulu Tinggal ikuti saja arahan dari layar smartphone nya Sebenernya Sarat main game online ini gak perlu pake HP dan PC atau Smart TV yang speknya bagus banget Yang penting jaringan internetnya kuat dan stabil Kalau enggak Kualitas grafiknya bakal menurun Ya gak detail banget Biar lebih asik lagi nih Saya coba main game pake bluetooth controller Disini saya sudah pairing HP dengan joysticknya Lalu kalian harus install dulu Octopus Atau aplikasi buat mapping kunci joysticknya Nah masuk aplikasi Air Console nya Lewat aplikasi Octopus ini Pastinya settingan kembali ke awal lagi ya Kalau lewat Octopus ini Ikuti saja Dan pilih game sampai ke tampilan joystick di HP kalian Kalau udah tampil seperti ini Baru buka icon Octopus di atas ini Setting map Saya pilih kategori tombol saja Nah pasangkan dengan tombol joystick sesuai pilihan kalian Oke Kalau sudah langsung saja kita mainkan Wah cakep nih detailnya Nah kerasa kan Main pake bluetooth joystick ini malah lebih asik Lebih kerasa aja main gamenya Oke segitu aja kali ya video kali ini Semoga informasi tadi bisa menambah referensi buat kalian Yang gak berkarena harus kerja di rumah Jangan lupa selalu cuci tangan dengan sabun Gak usah keluar kalau gak penting banget Dadah Nur pamit Wasah lah selamat menikmati